Halo, saya Romo Deninova, ada yang panggil saya Romo Denol, asal saya dari ENDE, saya seorang pastor dari Kusupan Agung ENDE yang kini sedang studi di Roma. Saya tinggal di Kolegio San Paolo, tempat kami itu ada di kota Roma. Di sini kami hampir sekitar 200 imam, 200 pastor dari 54 negara. Jadi komunitas kami adalah sebuah komunitas yang sangat besar. Kita pasti tahu tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini, coronavirus yang menyerang hampir di seluruh dunia. Dan Italia menjadi suatu negara yang boleh dikatakan sangat parah situasinya berkenaan dengan coronavirus ini. Video ini saya buat semacam sebuah sharing, juga mau katakan awasan untuk bapak ibu saudara-saudari saya, yang ada di Indonesia secara luas, yang ada di ENDE, juga secara khusus yang ada di Flores, di ENDE tempat saya berasal. Paling parah di Italia secara khusus ini, itu di daerah Italia Utara. Kami sendiri ada di daerah Italia Tengah, karena kami di kota Roma, kota dari negara Italia. Tapi kalau mau ditanya di mana tempat yang aman di Italia, saya boleh katakan bahwa sekarang tidak ada yang aman. Karena penyebaran coronavirus ini sudah sangat meluas dari utara, kami di tengah, di kota di Roma ini, dari selatan, di Napoli, dan sebagainya itu, semua sudah mengalami situasi yang sama. Virus corona ini sudah tersebar kemana-mana dan siap menjangkiti siapa saja. Kalau orang tidak siap, tidak hati-hati, tidak waspada, siapa saja bisa kena. Banyak yang tanya tentang situasi terakhir di Italia. Kita bisa searching di internet. Di Italia itu hampir 50-an ribu orang yang terkena virus ini. Sekitar 5.400-an orang meninggal, karena virus ini 7.000-nya bisa disembuhkan. Ini kita bisa lihat bagaimana mencemaskan dan menakutkan penyebaran virus ini yang boleh dikatakan sangat cepat terjadi di Italia ini secara khusus. Di Italia ini, saya mau cerita sedikit. Ketika orang atau pemerintah menyampaikan dekret atau pengumuman bahwa semua orang harus di rumah untuk mengatasi penyebaran yang lebih luas dari virus ini, ternyata banyak orang masih, kalau kita bilang itu kepala bahan, masih banyak orang yang tidak peduli dengan pengumuman ini yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga masih banyak orang berkeliaran, begitu saja masih banyak orang beraktifitas seperti biasa di jalan-jalan. Dan apa yang terjadi? Penyebaran itu begitu luas dan sekarang bisa disaksikan sendiri bagaimana korban semakin banyak, baik yang positif terkena corona maupun korban yang meninggal akibat corona itu. Kalau mau dikatakan bahwa sebetulnya virus itu menjadi berbahaya, terutama karena perilaku orang. Perilaku membuat orang, perilaku yang sembarang, yang ngabur, yang seperti itu, justru membuat penyebaran virus ini menjadi semakin lebih luas dan amat berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang mau saya katakan adalah bahwa penyebaran virus ini menjadi begitu cepat dan meluasnya begitu cepat dan berbahaya bagi semua orang karena siapa saja bisa kena, terutama disebabkan oleh karena perilaku. Perilaku orang yang merasa bahwa virus ini biasa-biasa saja, perilaku orang yang tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh orang-orang kesehatan, bahwa kamu harus tinggal di rumah, tapi orang tidak peduli perilaku-perilaku ini yang justru akhirnya membuat penyebaran itu menjadi semakin luas dan kita bisa lihat sendiri bagaimana parahnya Italia. Termasuk kami sendiri yang tinggal di komunitas seperti ini juga merasa terancam dalam kehidupan kami. Saya juga mau katakan bahwa ternyata, Eropa secara umum baik itu di Jerman, di Spanyol juga cukup parah, di Austria, di Swiss juga mengalami hal yang sama, di Perancis juga, dan Italia sendiri, ternyata negara-negara Eropa yang kita bilang maju mereka, kita tahu bahwa mereka punya tingkat kemajuan jauh lebih tinggi dari kita di Indonesia, dari kita di Flores, apalagi. Tapi mereka sendiri, negara-negara Eropa itu sendiri mengalami kewalahan yang luar biasa untuk mengatasi ini. Kita ternyata mengalami juga tantangan yang begitu luar biasa dihadapi orang-orang, terutama orang-orang kesehatan, dalam mengatasi penyebaran virus, dalam mengatasi atau menyembuhkan orang-orang yang sakit karena virus ini. Jadi kita bisa lihat, negara maju seperti mereka saja sudah mengalami kesulitan. Saya tidak bisa membayangkan, kalau virus itu masuk, sekarang sudah masuk ke Indonesia, kalau masuk ke NTT, masuk ke Flores, apalagi ke ND, saya tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya kita bisa mengatasi penyebaran virus ini dan bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena dengan virus ini. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, yang kita alami di tempat kita. Awalnya saya yakin sekali bahwa virus ini hanya akan kena di orang-orang tua, di orang-orang yang bisa lanjut, karena daya tahan tubuh mereka sudah menurun. Tapi belakangan ini menjadi kekhawatiran saya, karena siapa saja ternyata bisa kena. Itu artinya juga teori itu. Saya ragukan juga. Siapa saja bisa kena. Tergantung daya tahan tubuhnya. Tapi, kalaupun daya tahan tubuh orang itu kuat, virus datang, daya tahan tubuhnya kuat, dia masih bisa bertahan melawan virus itu. Tetapi bahwa virus itu ada di dalam dirinya. Dan melalui dirinya, dia bisa menularkan kepada orang lain. Dan itu berbahaya. Kita tidak kena, atau kita tidak alami dampak yang lebih parah karena virus itu, tapi kita bisa menjadi penyebab bagi orang lain. Kita bisa membuat orang lain menerita karena kelalian kita. Itu kenapa orang suruh kita tinggal di rumah, tidak ada di rumah saja. Bukan karena supaya kita jangan kena, tapi juga supaya kita jangan menjadi penyebar virus bagi orang lain. Karena itu melalui video ini, saya ingin berpesan. Pertama-tama, kita jangan pernah menganggap remeh virus yang satu ini. Karena sudah terbukti, penyebarannya begitu cepat, dan begitu luas. Bisa jadi sudah ada di sekitar kita. Karena itu hati-hati, ikuti saja apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, oleh orang-orang kesehatan, oleh gereja, oleh tokoh-tokoh agama semuanya. Ikuti saja. Saya yakin mereka juga menyampaikan itu dengan suatu kesadaran yang luar biasa. Tugas kemanusiaan ini. Kita punya kecemasan yang sama, kita punya kekhawatiran yang besar, apalagi kami di Italia. Sudah alami semua itu. Jangan sampai juga terjadi juga di tempat di Indonesia, di Flores, di NTT. Semoga itu tidak terjadi. Kan itu saya berharap supaya semua kita bekerja sama. Karena kita tidak hanya bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Karena kita akan menjadi sangat egois kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, tentang pekerjaan, kehidupan kita sendiri. Tapi juga kita punya tanggung jawab sosial dengan kehidupan orang lainnya. Saya buat video ini bukan untuk cari sensasi atau apa. Tapi semata-mata kena keprihatinan saya kepada dan ini saya tahu, ini persoalan kemanusiaan. Karena itu, saya sendiri tidak tahu caranya bagaimana bisa mengatakan ini untuk semua maksud saya buat video ini. Sekedar supaya kita tahu. Dan ini sebuah sharing, saya harap berguna untuk kita, terutama supaya kita sama-sama berjuang, bekerja sama, untuk bisa menjaga tempat kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita kasih dan menjaga diri kita dari coronavirus ini. Kita saling mendoakan, tentu, saya juga mendoakan supaya bapak, ibu, saudara, saudari di Indonesia, di NTT, di Flores, di ND, semuanya juga bisa aman dari virus ini dan semua ini bisa berlalu dengan semua badai ini bisa cepat berlalu dan juga berdoa untuk kami yang ada di sini. Supaya kami juga aman, bisa tetap sehat. Terima kasih untuk semua yang sudah bertanya, sudah mengirimkan pesan, sudah telpon, menanyakan keadaan. Terima kasih untuk perhatian dan doa-doamu. Kita saling mendoakan supaya semua ini boleh cepat berlalu, semua ini boleh cepat berakhir yang kita yakin dengan segala usaha kita, dengan doa-doa kita, dengan segala upaya kerjasama kita, saya yakin semua ini pasti akan berlalu. Terima kasih.